hai 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 kayak moonlight ya dulu moonlight ya ada item-itemnya ini kalian bisa lihat ada hitam-hitam Halo semuanya semoga datang lagi di channel Ronyi Gunao jadi di video kali ini gua bakalan nih cat atau pilok bodi halus Mio gua karena ya udah mulai kusam lah ya tuh ada yang baret-baret juga terus speaker atau strippingnya udah mulai kusam bahkan enggak enak banget untuk dilihat bahkan nih nantinya behel belakang gua bakal samain dengan warna bodinya nah disini juga gua udah siapin untuk buketnya pakai diton premium jadi udah gua siapin empat warna atau nantinya bahan untuk pengecatan bodi halus ini yang pertama ada primer gray yang kodenya 9120 ini untuk dasaran ya nanti-nanti biar lebih detailnya kalian pantangin terus jadi biar paham dan biar tahu juga prosesnya seperti apa yang pertama primer gray dan yang kedua ada silver metallic dengan kode 9180 kenapa gua pakai silver dulu karena nantinya ini cat dasarnya ya cat dasarnya pakai silver dulu karena biar nantinya bakalan timbul ke cat utamanya nah ini cat utamanya di warna candy tune blue jadi gua pasangin nih ke body body halusnya tetep nggak ngegang warna gua pilih di warna biru atau candy tune blue dengan kode 9309 dan ini warna utamanya dan terakhir ini adalah clear gloss and activator dengan kode 9128 jadi yang pertama tahapnya kalian pakai epoxy kedua pakai warna dasar dan ketiga warna utama dan keempat nih clearnya atau di clear gloss activator biar enggak penasaran tapi sebelum itu sebelum pengaplikasian ke bodinya gua bakalan bersihin dulu karena banyak banget nodanya bekas-bekas oli bekas-bekas kita pemakaian biar nantinya ketika pengaplikasian piloknya nempel ke bodinya jadi nggak nempel ke bagian permukaan dan debunya jadi gua bakalan bersihin dulu patengin terus biar kalian tahu prosesnya seperti apa oke jadi udah malam nih nggak bakalan kelihatan juga jadi udah kebuka juga nih si stripping orsinionnya emang susah banget makanya gua tadi skip lama hampir satu jam gua cuma buka di body bagian ini doang satu jam jadi sekarang gua bakalan skip jadi besok lanjut lagi ke proses selanjutnya Oke jadi ini udah beberapa hari selanjutnya udah gua skip di proses pengamplasan dan proses pendempulan karena ada beberapa part yang memang harus didempul karena ada baret baret tebel jadi gua skip untuk proses pengamplasan sama pendempulan jadi sebelum pengecetan pastikan dulu media kalian semuanya bersih dari debu atau dari kotoran jadi kita langsung gaskin aja nih proses untuk pengecetan pakai pilok ke bodi motor kalian yang pertama kalian siapin dulu epoksinya kalau dari deton ini dia dengan kode 9120 primer gray jadi ini untuk epoksinya ya tahap pertama kita langsung aplikasiin aja di primer gray ini ke bodi-bodi motor terima kasih jadi ini udah jeda waktu antara 15 menit sampai 20 menit dan hasilnya udah kering jadi untuk primer grey gua kasih jeda 15 menit sampai 20 menit ke tahap selanjutnya dan disini gua nggak bakalan pakai satu layar jadi gua bakalan timpah lagi ke layar yang kedua jadi untuk epoxy ini biar lebih tebal menurut gua jadi epoksinya gua pakaiin dua layar untuk body bodynya dasarnya epoksinya gua pakai di dua layar supaya nantinya dasarnya tebal jadi lebih kuat menurut gua jadi sekarang gua bakalan lanjut lagi untuk ke layar yang kedua guys guys oke jadi epoksinya atau primer grey nya udah kering jadi gua sebelum ke warna utama dulu gua mau pakaiin warna dasar dulu dengan warna silver metallic dengan warna kode 9180 kenapa pakai warna dasar dulu karena menurut gua sebelum ke warna utama pakaiin dulu warna silver metallic nantinya bakal lebih timbul ke warna utamanya di untuk sekarang karena ini foksinya udah kering primer grey nya jadi gua bakalan lanjut dulu timpah ke warna dasar di warna silver metallic jadi kita langsung aja oke jadi warna dasar udah kering udah beberapa jam gua diamin dan udah kering merata dan belum cukup sampai disini kita bakalan sekarang naikin ke warna utama warna candy toon blue gua pilih di warna candy toon blue karena memang stnk nya terus surat-suratnya dia warna biru jadi gua bakalan naikin nih warna candy toon blue dengan kode 9309 Oke kita langsung aja gas selamat menikmati selamat menikmati oke jadi layar pertama nih udah kering tapi belum rata semua maksudnya warnanya belum merata semua tapi yang tadi layar pertama tapi yang tadi layar pertama ini udah kering merata dan sedikit imbauan dari titonnya nih ternyata cat ini adalah warna transparan untuk mendapatkan hasil yang sempurna gunakan cat nomor 9124 atau 9180 sebagai lapisan dasar jadi kayak tadi gua diimbaunya yang dasar pakai 9180 jadi biar warnanya semakin sempurna jadi bener kalau kalian langsung tanpa didasarin dulu pakai ini langsung ke candy toon nanti warnanya enggak akan muncul jadi harus pakai dasaran dulu silver silver metallic Oke jadi sekarang gua bakalan lanjut lagi ke layar yang kedua Hai Oke jadi ini warna karena utamanya udah beres ya udah gua kasih kurang lebih hampir tiga layar dan hasilnya seperti ini tuh keren banget ya sudah warna candy toon blue jadi sekarang belum beres semua gua bakalan sekarang lanjutin ke ini nih ke clear gloss dan aktifator jadi ini untuk clearnya ya jadi finishingnya sekarang karena udah kering juga dan sekarang gua bakal langsung aplikasiin ke clear gloss dan aktifator dengan kode 9128 setelah pengaplikasian ini makin mengkilap makin gagah jadi gua bakalan langsung aplikasiin clearnya langsung aja oke akhirnya udah beres juga nih di bodi halus semuanya udah biru termasuk behel yang asalnya warna silver silver sekarang jadi warna biru candy toon bis udah bisa ngaca ya udah bisa ngaca nih kalau teman-teman gua nih kalau gua nggak ngomong nih kayaknya pak catnya pakai pilok dia bakalan percaya karena memang keren banget menurut gua di tahun ini hasilnya ya nasalkan kalian sebisa mungkin pas waktu pengaplikasian pas pengecatan sabar aja terus kasih jedanya sabar juga jangan terburu-buru karena memang biar cat pilok ini tuh kering dengan sempurna makanya kalau kita timpah lagi dengan cat selanjutnya dia bakalan sempurna nempelnya tuh mengkilap ya ini nggak ada matahari ya ini nggak ada matahari tuh ini udah mulai jam 5 sore tapi keren banget ya tuh terus dan dan yang penting tipsnya ketika pengkeliran clear activator gloss itu yang dideton kalian harus sabar setiap lapisannya bikin aja jangan terlalu tebal tipis-tipis karena memang kalau tebal nanti bakalan setnya nggak bakalan nempel dan pasti bakalan ngacai di bodi kalian jadi sabar aja stepnya kayak yang gua lakuin yang penting hasilnya maksimal jadi kalian nggak boleh terburu-buru kalau ngechat pakai pilok tuh gua lihat dari sini ya nih pokoknya gua udah nggak sabar banget kita nempelin nih ke motornya setelah itu gua bakalan review bagusnya seperti apa nih set pilok diton ini ih ih bisa ngacai ya bisa ngacai padahal ini pakai pilok loh bisa ngacai oke langsung aja kita pasang ke motarnya selamat menikmati oke dan itu hasilnya step by stepnya terus pemasangannya udah kita pasang dan ini hasil setelah penempelan ke motornya kayak moonlight ya blue moonlight ya tuh ada hitam-hitamnya ini kalian bisa lihat ada hitam-hitamnya kalau gua sih yang tadi di step by step ketika pengaplikasian piloknya kurang lebih antara tiga layar jadi hasilnya seperti ini dan ada moonlightnya ketika dia gelap terus dia berubah menjadi hitam ketika dia kena cahaya dia tuh berubah jadi biru jadi lumayan lah kalau kalian bandingin sama yang alat untuk chat terus kompresor ya bakalan jauh banget tapi ini pakai pilok doang hasilnya gua suka karena maksimal banget tuh yang kalian bisa lihat dari spark bornya mengkilap terus ke bodinya terus ke batoknya juga bahkan ke bodi-bodi belakangnya pun tuh kalian bisa ngaca ini sebenarnya kalau pengen lebih glossy kalian tinggal tinggal pakein pasangin atau aplikasiin klir aktifatornya kalian harus banyak banget kalau gua sih tiga layar ya gua pasangnya tiga layar dan itu hasilnya seperti ini kalau kalian pengen lebih glossy sebenarnya bisa kalian tinggal loyal aja ke penggelirannya jadi wah hasilnya gua suka banget ya menurut kalian kalau kalian sukanya Bang udah beli aja baru Bang mending udah ajalah serahin ke ahlinya yang suka chat-chat motor ya terserah disini gua tunjukin ke kalian gimana sih hasilnya kalau pakai chat pilok ya kurang lebih piloknya gua di si satu botol terus warna dasar silver satu botol terus warna utama dua botol dan clear dua botol jadi nih semuanya segini kalau kalian menurut kalian worth it dengan harga segitu dan hasilnya seperti ini ga usah beli-beli bodi halus kalian tinggal compare aja lebih baik yang pakai pilok atau beli bodi baru nah gitu banyak sebenarnya bodi baru yang KW atau misalkan ya bukan originalnya bagus juga kalau untuk dicat lagi tapi kemungkinan dia nggak bakalan sepresisi yang kayak orsinil ketika penempelan ke bodi-bodinya ya kurang lebih pokoknya seperti itu kalau ada pertanyaan atau misalkan step gua yang salah nih dari pengerjaan di tahun ini tolong koreksi di kolom komentar pokoknya yang belum subscribe subscribe dulu gua lagi nih gua lagi proyekan motor 5tl oke kurang lebih pokoknya video kali ini cukup sampai disini aja terima kasih buat kalian sehat selalu bye 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 KISSI Terima kasih telah menonton!